Halo Baca Otomania, kali ini gue ada di tampingnya Suzuki Jimny yang akan diluncurkan di Ajang EGIDO Indonesia International Wodokso Wadah Bustus Menyata, mau tahu seperti apa Kita sekarang bahas tampilan depannya Suzuki Jimny, bisa dilihat ini mengadopsi grill yang ada nempalan untuk vertikal, terus di tengah-tengahnya ada logo Suzuki, Kalau disini ada damper yang punya karakter yang gagah ya, sesuai dengan segmennya Jimny yaitu SUV, yuk kita lihat Pegasinya dari SUV ini, bisa lihat logo position normal seperti ini, tapi ini bisa diatur nih untuk senderannya seperti ini Ini untuk kuasnya untuk menarik, maksimalnya sampai segini, terus kalau emang lo mau lebih bagasnya lebih luas lagi, bisa dilipat seperti ini Barang bawaan lo bisa lebih banyak kalau emang kursi belakangnya dilipat seperti ini Nah, sekarang gue ada di interiornya Suzuki Jimny, bisa lo lihat sendiri interiornya kalau menurut gue sih masih sederhana ya, sederhana karena lo bisa dilihat sendiri Ini head unitnya, terus tombol-tombol pengaturan AC, terus ini juga ada, kalau diputar kesini nih, heater ya Ini heater, terus yang lainnya normal Nah, karena ini berpenggerak roda 4x4, nah ini juga udah ada pilihannya, disini bisa 2WD, 4WD, 4WD L Jadi, ketika lo masukin jalan yang off-road, lo bisa, tapi ganti sendiri, tapi lo harus di posisi netral dulu, baru di tekan 4WD Atau 2WD yang ada di antara 3 ini Meter cluster-nya, ada banyak informasi seperti itu Standar sih, ada informasi mengenai bahan bakar, terus jarak tempuh Nah, yang paling penting adalah disitu ada tulisan 4L ya 4L itu bisa kita matikan, tapi dengan cara yang tadi gue bilang itu, posisi tuas transmisinya harus netral Coba gue matiin ke posisi biasa, caranya menekan tombol yang belum ini cukup lama seperti ini Nah, itu dia mati, berarti dia hanya berpenggerak roda belakang saja Lu udah lihat sendiri kan, gimana eksterior dan interior dari Suzuki Jimny Suzuki ini, lupakan Suzuki Jimny generasi terbaru yang akan diluncurkan di kias pada kursus yang datang Mengenai harga, belum ada informasi resmi, tetapi menurut informasi sekitar 200 jutaan Nah, bagaimana nanti kelanjutannya, ikutin terus Jangan lupa subscribe channel Otomaniator dan baca songkapan di www.otomaniator Terima kasih telah menonton!